Ada pertanyaan saya yang penting sebetulnya bagi kawan-kawan dokter semua. Karena ini kita tidak bisa lepas dari sini sebetulnya. Kita juga melakukan pemeriksaan pada pasien itu ada lawan jenis. Oh, ini pasien cantik banget nih. Wah sayang kalau nggak dieksplorasi. Misalnya, bahasanya udah nggak enak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf Ustadz Adi, selamat datang di Bengkulu. Saya maafkan. Teman saya di Mahabas Jin. Ada pertanyaan saya yang penting sebetulnya bagi kawan-kawan dokter semua. Karena ini kita tidak bisa lepas dari sini sebetulnya. Pertama, mungkin masalah riba ya. Sebentar, ada berapa pertanyaan? Pertama, satu. Dua, dua. Satu riba. Karena ini kan menyangkut nanti dengan apa yang kita makan. Nah, masalahnya sekarang hampir seluruh dokter tidak, mungkin tidak ada dokter yang tidak punya rekening bank konvensional. Nah, bagaimana ini mengatasi, mengantisipasinya? Yang kedua, kemudian juga kita juga melakukan pemeriksaan pada pasien, itu ada lawan jenis. Bagaimana pendapat Ustadz Adi? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, saya mulai dari yang kedua dulu ya. Yang kedua. Jadi, ada titik-titik hukum di dalam fikih yang sumbernya di Al-Quran, juga dalam hadith, yang titik itu disebut dengan mustaznayat. Sesuatu pengecualian kekhususan dalam aspek yang sifatnya dolorat. Misal, jangankan profesi dokter, profesi apapun, ketika dia menunaikan haji atau omrah, bukankah dia bertawaf? Ya. Saat tawaf itu kan dia bersentuhan tuh, dengan lawan jenis. Ya, ada perempuan, ada laki-laki, dan sebagainya kan? Ya, kadang-kadang tergeser, atau kemudian macam-macam, atau terdorong, atau bahkan juga tergores, atau bersentuhan ya, dan sebagainya. Apakah itu membatalkan buduhnya? Ulamah sepakat sebut tidak. Ya kan? Padahal di luar kondisi itu, ketika bersentuhan, Masyafi'i mengatakan, batal uduhnya. Ya. Itu yang disebut mustaznaya, satu pengecualian tertentu, karena memang kondisi fikih menilai, itu tidak bisa dihindari, demikian adanya. Maka dari itu, orang yang saat sedang tawaf, itu pun diatur. Ya, apa aturannya? Bukan disengajakan, pengen menyentuh. Gak ada niat untuk menyentuh. Begitu mau tawaf, misalnya, Bismillahirrahmanirrahim, melihat di depannya 5 meter, oh cantik banget tuh perempuan tuh. Putaran kedua, ah saya bersentuhan dengan dia. Kan gak batal gitu kan? Mungkin subhanallah, walhamdulillah, nah itu batal pasti. Jelas ya? Nah, itu sudah jelas, itu hukumnya. Makanya orang-orang tawaf itu, tidak dipandang batal, karena dia puncak konsentrasi tertingginya, sedang dalam suasana khusyuk. Sehingga gak berpengaruh. Dia gak peduli, mau cantik, mau biasa, mau hitam, mau putih, gak peduli. Begitu lewat sampingnya, itu sudah gak punya fokus, karena fokusnya aja dengan Allah. Lihat kabar aja udah nangis. Lihat kabar udah nangis, cantik itu udah gak ralapan lagi pada saat itu. Ya, walaupun cantik katanya relatif, jelek itu mutlak gitu kan? Tapi pada saat itu udah gak ada pengaruh. Begitu, kecuali kalau orang-orang yang memang konsentrasinya bukan untuk tawaf. Tadi niatnya itu udah gak bagus. Maka kalau niatnya itu kemudian fokus pada urusan ibadahnya, dalam kondisi yang dibenarkan oleh syariat, maka tidak ada hukum haram berlaku pada saat itu, karena kondisi yang darurat. Itu sifat yang tadinya dilarang menjadi baik. Sama persis dalam kaedah fikir, ada yang disebut dengan kias namanya. Kias itu analogi. Dalam aspek analoginya, dikaitkan dengan hukum yang sama, dalam kejadian yang berbeda, tapi formatnya sama. Apa itu? Kondisi-kondisi tertentu, yang terkait dengan keadaan maslahat keadaan diri kita, dalam dunia kesehatan ini dikedokteran, yang tindakan-tindakan itu saat dikerjakan, mungkin akan menyebabkan sentuhan-sentuhan, yang sifatnya saat berinteraksi itu, itu bukan hal pada yang dibenarkan sebelumnya. Di asalnya haram. Contoh, dokter laki-laki mengobati perempuan. Itu haram. Dalam kondisi tertentu, tidak ada spesialisasi di bidang itu, kecuali spesialisasinya misalnya dokternya laki-laki saja. Yang normalnya kan begini, yang mengandung perempuan ini normal. Yang mengandung perempuan, harusnya kan yang merawat perempuan juga. Ya, masa yang mengandung perempuan, yang lahiran perempuan, yang mengandungi laki-laki? Kan agak aneh gitu kan? Dalam kondisi normal biasanya. Tapi ada bidang-bidang tertentu, misalnya di kedokteran, yang saat kemudian itu dibutuhkan, tidak ada perempuan yang bidang-bidang, yang ahlinya misalnya, yang ada cuma ini. Maka itu yang disebutkan dengan kondisi darurat, yang dengan itu memperbolehkan sesuatu yang dilarang. Kaedah fikihnya, ad-darurat utubihul mahdurat. Dalam kondisi darurat, maka dibolehkan sesuatu yang terlarang sebelumnya itu. Demi kemaslahatan yang lebih besar. Ya, demi kemaslahatan yang lebih besar. Kecuali, kalau memang dalam pengobatan itu, dokter-dokter itu misalnya sengaja, baik perempuan memeriksa laki-laki, atau laki-laki memeriksa perempuan, sengaja mengeluarkan unsur haram. Oh, ini pasien cantik banget nih. Wah, sayang kalau nggak dieksplorasi. Misalnya, ah, ada bahasanya udah nggak enak tuh. Yang sakitnya sebetulnya bagian tangan, yang diperiksa bagian perut. Nah, misalnya kan, nah itu jelas haram itu. Ya, Pak, tangan saya kan yang sakit. Nggak, Bu, ini darurat, misalnya kan? Tidak. Itu haram. Paham ya? Sama dengan syahwat itu kan muncul di perempuan juga. Syahwat dokter perempuan, memeriksa laki-laki. Sama aja gitu kan? Maka dari sini, coba dilihat, ad-darurat utubi ul-mahdurat. Jadi, sesuatu yang haram, itu bisa berubah menjadi mubah boleh, dalam kondisi yang tertentu saja, tidak dalam kondisi yang umum sifatnya. Belah sama sini? Baik. Paling gampangnya gini lah, babi apa hukumnya? Haram kan? Bagi kita muslim haram. Bahkan di Kristen juga haram. Nggak boleh makan babi di Kristen juga. Ya, jadi kalau ada teman-teman yang misalnya Nasrani, ya dibaca kitabnya di Bible, itu haram hukumnya. Ada turunannya. Kita nggak usah bahas itulah ya. Itu kan di ranah yang lain. Di saya pulang-pulang jadi tersangka gitu kan? Itu simpan aja. Tapi kita bisa share dengan pengetahuan. Nah, gini. Babi itu jelas hukumnya haram. Dalam kondisi tertentu, Anda misalnya sedang tugas ke Cina. Jauh kepedalaman. Tiba-tiba nggak ada makanan yang lain yang halal. Ayam nggak ada, kambing nggak ada, dan sebagainya. Kondisi darurat. Dari tiga hari nggak makan. Yang ada cuma babi. Pertanyaan saya, boleh nggak makan babi? Tidak. Babi besar begitu, bagaimana boleh dimakan? Yang boleh, makan bagian dari daging babi. Ya, sembeli dulu, potong dulu, masak dulu, baru makan. Dan itu bukan mengenyangkan, tapi menghilangkan lapar yang darurat saat itu. Laparnya yang darurat. Bukan menikmati babinya. Cuma itu dimakan untuk menghilangkan kondisi laparnya. Jelas ya? Dan jangan ada kesan-kesan menikmati. Begitu dimakan, enak juga nih, kenapa haram ya misalnya kan? Nah, itu yang nggak boleh. Paham ya? Nah, tapi kalau Anda sudah tinggalkan daerah itu, keluar dari zona itu. Masuk zona aman. Babi ada, tapi ayam ada. Ya, maka tinggalkan babinya. Sekarang yang dimakan apa? Bukan ayam besar begitu, ya daging ayam. Ya, ayam. Sembeli dulu, ya kan? Baik, ayam kalau nggak disembeli, hukumnya haram. Jadi kalau kemudian sudah disembeli, baru dimasak dulu. Masak ya. Dengan baik, baru kemudian dikonsumsi. Itu pendekatan yang pertama. Satu. Kaedah riba, itu kaedah yang sangat panjang sekali. Turunan-turunannya. Ada mutlak, selesai. Tanpa daya tawar di situ. Apa diantaranya? Buka Quran, surah ke, misal 2 Al-Baqarah, ayat 1, ayat 2, 75, ayat 2, 75, sampai ayat ke, 2, 7, 8. Paling kanan, dari atas sampai dengan ke bawah sedikit. Baik. Orang-orang yang makan riba itu, Orang-orang yang makan riba itu, tidak akan bisa berdiri tegak hidupnya. Kecuali, seperti orang yang kerasukan setan. Maksudnya, hidupnya tidak akan tenang. Makan riba itu, tidak akan tenang hidupnya. Tidak nyaman, tidak tenang, gelisah, terus disibukan oleh dunia, kejar lagi, kejar lagi, macam-macam lagi, dan sebagainya. Kemudian, yang paling menarik adalah, kata Allah begini, Kalau ada orang riba, maka saya akan hancurkan, semua yang didapatkan dari situ. Awas hati-hati ya, jangan main-main. Saya akan hancurkan, semua yang didapatkan dari situ. Rasanya dapat banyak harta, tapi harta itu tidak membawa keberkahan. Berkah itu artinya, ziadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Jadi didapatkan, tapi tidak ada nilai kebaikan. Tidak ada manfaat. Coba lihat, orang kampung dapatnya cuma 100 ribu, 100 ribu, tapi hebat. Bisa didik anaknya, jadi kiai, jadi profesor, jadi macam-macam. Ada orang hebat, makan riba. Apa yang terjadi? Terjangkit narkoba, senang dengan tawuran, macam-macam, dan sebagainya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Coba dicek lagi keseluruhannya. Ini contoh kecil saja, walaupun tidak semua anak yang tawuran itu terlibat, misalnya dalam riba tidak juga. Mungkin ada faktor-faktor lain, Allah akan lipat-gandakan. Allah kembangkan. Bagaimana caranya? وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الْرِبَىٰ Allah halalkan semua jenis jual-beli. Jasa yang benar, transaksi yang bagus, tapi kemudian Allah haramkan riba. Nah, keharaman ini sifatnya mutlak. Di semua jenis turunan-turunan yang sifatnya riba, itu diharamkan. Kapan haram mutlak ini kemudian, bergeser menjadi keringanan, untuk menjadi solusi, karena belum dapat solusi yang lain. Maka di situ ada jembatan, dan sepakat ulama fikir di sini. Dalam kondisi-kondisi tidak ada obat yang sempurna, tidak ada solusi yang nyata dari ketentuan syariat secara komprehensif, yang tidak ada jembatan untuk bisa menyampaikan kesana, kecuali ada bagian dari itu, maka kaedah mengatakan, kaedahnya, dalam fikir mengatakan, Anda kalau tidak bisa meninggalkan semuanya, maka jadikan itu jembatan, untuk mencari solusi yang lebih baik di kemudian hari. Contoh, paling gampang, bank konvensional. Sepakat di konvensional ada riba. Selesai. Nah sekarang, ada solusinya. Apa itu? Bank syariah misalnya. Tapi ada proses-proses tertentu, yang bank syariah tidak bisa cover misalnya. Ada bagian tertentu, bank syariah tidak bisa cover nih. Yang bisa covernya, bank konvensional misalnya. Maka Anda boleh gunakan bank konvensional ini, untuk meng-cover itu, sebagai solusi sementara. Untuk menemukan solusi yang komprehensif, di bagian syariahnya. Begitu syariah sudah memiliki yang komprehensif, maka tinggalkan konvensionalnya, ambil syariahnya. Itu ulama fikir, sepakat dengan itu semua. Contoh misalnya, Anda gunakan bank konvensional, di luar dunia kedokteran, untuk transaksi. Karena ada yang tidak bisa di cover oleh bank syariah misalnya. Anda ke luar negeri, ini bank syariah belum bisa cover. Yang bisa cover bank konvensional. Lalu Anda simpan di situ misalnya, sebuah nilai uang tertentu misalnya. Nah Anda boleh simpan di situ, gunakan perangkatnya, tapi jangan ambil kemudian bagian dari bunganya. Begitu ada kemudian benefit dari bunga itu, Anda berikan kemudian untuk masalah-masalah umum, untuk jalan, untuk macam-macam dan sebagainya. Karena niat Anda untuk menggunakan itu, sebagai fasilitas yang memudahkan, sepanjang bank syariah belum punya solusi itu. Tapi kalau sudah punya solusinya, maka tinggalkan yang konvensionalnya, ambil yang syariahnya. Itu sepakat kemudian, dan digunakan juga di dunia-dunia yang islami. Karena sekarang kondisi terbesarnya adalah, maaf ya, moneter fundnya kan secara internasional itu, belum ada yang syariah spesifik. Dikuasai oleh bank dunia. Bank dunia kan siapa yang pegang? Sampai turunan ke bawahnya. Sampai ke sukunya, sampai dan seterusnya gitu kan. Kita paham semua. Makanya sekarang, orang islam itu mesti bangkit. Ayo coba gitu kan. Hidupkan bank syariahnya, kemudian di syariahnya juga serius, berikan kemaslahatan. Malaysia pakai itu berhasil. Ya, di kita kadang-kadang, walaupun gak sebagian ya, mentalnya belum diperbaiki. Maka itu yang kemudian kita coba maksimalkan. Saya kira paham ya. Insya Allah ya kondisinya. Terima kasih.